Hai Coference, pada soal ini kita diminta untuk menunjukkan diagram batang yang sesuai untuk data nilai matematika pada soal ini. Nah, untuk menjawabnya, disini kita akan cek untuk diagram batang pada setiap opsi dengan data yang ada. Oke, nah perhatikan Coference, untuk diagram batang pada setiap opsi itu terdiri dari 2 sumbu ya. Sumbu mendatar menyatakan nilai dan sumbu tegaknya menyatakan jumlah siswa. Dan pada setiap nilai itu memiliki tinggi batang yang berbeda-beda. Nah, tinggi batangnya itu disesuaikan dengan banyak datanya. Karena untuk banyak datanya itu menunjukkan jumlah siswa yang mempunyai nilai tersebut. Seperti itu. Oke, saya kira jelas ya Coference. Nah, jadi yang pertama kita akan cek diagram batang untuk bagian A. Nah, perhatikan pada sumbu mendatarnya. Perhatikan untuk nilai 4. Nah, lihat tinggi batang untuk nilai 4. Disini kita bisa lihat tinggi batang untuk nilai 4 itu adalah 4 ya. Menunjukkan angka 4 pada sumbu tegaknya. Nah, artinya ada 4 siswa yang mendapatkan nilai 4. Berarti ada 4 data dengan nilai 4. Nah, perhatikan data pada soalnya. Disini kita bisa lihat banyaknya data dengan nilai 4 itu cuma 2. Jadi, untuk diagram batang pada bagian A itu salah. Ya, Coference harusnya tinggi batang dengan nilai 4 itu 2. Seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya kita akan cek untuk opsi berikutnya. Yaitu pada bagian B. Nah, disini kita bisa lihat. Untuk batang dengan nilai 4, tingginya adalah 2. Nah, ini sudah tepat ya Coference. Karena banyaknya nilai 4 itu ada 2. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita cek untuk batang dengan nilai 5. Nah, untuk nilai 5, tinggi batangnya itu ada 2. Artinya, banyak siswa dengan nilai 5 itu ada 2. Atau, banyak data dengan nilai 5 itu ada 2. Nah, sekarang kita cocokkan dengan data pada soalnya. Disini kita bisa lihat, untuk nilai 5 itu ada sebanyak 4. Oke? Nah, jadi ini salah ya Coference. Bagian B itu salah. Harusnya tinggi batang untuk nilai 5 itu ada 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita cocokkan untuk opsi bagian C. Nah, perhatikan. Untuk nilai 4 ini sudah tepat ya Coference. Tingginya itu 2. Karena banyak data dengan nilai 4 itu juga 2. Kemudian, untuk tinggi batang dengan nilai 5 itu 4. Nah, ini juga sudah betul. Ya Coference, karena banyak data dengan nilai 5 itu 4. Nah, selanjutnya kita cek untuk tinggi batang dengan nilai 6. Di sini kita bisa lihat, tinggi batang dengan nilai 6 itu 6. Artinya, ada 6 data dengan nilai 6. Nah, kita cocokkan dengan data yang kita punya. Nah, di sini kita bisa hitung data dengan nilai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi sudah tepat ya Coference. Nilai 6 itu ada sebanyak 6. Jadi, tingginya juga menunjukkan angka 6. Nah, selanjutnya kita cek untuk nilai 7. Di sini nilai 7 itu menunjukkan angka 4. Jadi, banyak data dengan nilai 7 itu ada 4. Nah, kita cocokkan dengan data yang kita punya. Nah, kita hitung data dengan nilai 7. 1, 2, 3, 4. Oke, jadi datanya sudah betul ya Coference. Ada 4. Jadi, tinggi batang dengan nilai 7 itu 4. Nah, terakhir kita perhatikan nilai 8. Untuk batang dengan nilai 8 itu menunjukkan angka 2. Oke? Nah, jadi banyak data dengan nilai 8 itu ada 2. Nah, kita cek pada data yang kita punya. Kita hitung data dengan nilai 8. 1, 2. Nah, jadi banyak data dengan nilai 8 itu 2. Nah, jadi ini sudah benar ya Coference. Banyak data dengan nilai 8 itu 2. Sehingga tinggi batangnya itu juga menunjukkan angka 2. Jadi, sudah tepat ya jawabannya adalah bagian C. Oke? Ada pun untuk bagian D itu salah di batang untuk nilai 7. Harusnya batangnya di situ adalah tingginya adalah 4. Karena banyak data dengan nilai 7 itu ada 4. Seperti itu. Nah, kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya Coference. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa.